assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama baban komputer channel pada kesempatan kali ini saya akan reparasi laptop asus a456u dimana kerusakannya laptop laptop ini lambat ternyata setelah kita cek harddisk nya bed sektor banyak sekali jadi kita akan menggantinya saja Oke bagaimana cara menggantinya kita langsung saja lihat videonya secara seksa balik tutup ramnya ada baut juga dibalik ini ada baut juga ya terbuka sudah ini harddisk nya udah banyak bednya jadi kita akan ganti dengan harddisk baru kita siapkan harddisk barunya ya kita angkat harddisk nya kemudian geser nah ini plat ini kita pindah ke harddisk baru sana ini harddisk baru ya kita masukkan ke sini posisinya sama seperti tadi tinggal kita baut lalu kita presisikan pada tempat harddisk ini kemudian geser soketnya masuk full baru kita pasang usb bagian usb nya oke sudah terpasang kemudian selanjutnya kita akan menginstall nya tapi sebelum install kita pasangkan dulu kita pasangkan yang dibawah karet tadi sini kemudian pasang karet kemudian pasang karet oke baut sudah terpasang semua selanjutnya kita akan install osnya kemudian pasang karet oke kita tunggu kita gunakan flashdisk kita masukkan flashdisk nya kemudian nyalakan laptopnya kemudian pasang karet kemudian pasang karet oke rupanya layarnya bergaris ya ya rusak juga kita langsung install Windows nya 64 bit kemudian sekalian install microsoft office nya kemudian next kemudian kita akan membagi partisinya partisi nya kita bagi dua saja ini new kemudian kita bikin c nya 150 giga tulis 150 ribu ya 150 giga kemudian every kemudian ok nah selanjutnya partisi yang ini yang bawah D sama E nya kita new udah segini saja karena kita membagi dua jadi tinggal every kemudian yang partisi bawah ini langsung format sekarang biar nanti jadi D di flashdisk nya jadi E kemudian ini c nya kita format juga sekarang bisa langsung next bisa format dulu ya oke langsung next saja karena sudah di terformat next kemudian ini kita tinggal di Indonesia kita menurut waktu bangkok hanoi hanoi Jakarta kemudian usernya hanoi hanoi A check A check menunjukkan aplik dan tunggu sampai 100% menunggu Windowsnya instalasi selesai instalnya PUC install update kemudian finishing dan resta Oke kita tunggu sampai selesai 100% selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati installnya sudah selesai kemudian lanjut kita install aplikasi oke dengan demikian kita telah berhasil mengganti harddisk yang tadinya error banyak badnya jadi kalau dipakai juga masih bisa tapi lambat banget sekarang kita telah diganti kita telah berhasil sampai operation systemnya tinggal kita install aplikasi yang lainnya oke dengan demikian selesai sudah semoga videonya bermanfaat silahkan anda subscribe like komen dan share semoga anda dan keluarga selalu dalam lindungannya diberikan kesehatan keselamatan dan rezeki yang berlimpah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh